Sementara itu, kalangan akademisi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang KPK. Mereka juga mengungkapkan kekecewaan pada DPR dan pemerintah. Para dosen dan mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta berkumpul di gedung rektorat kampus pagi tadi. Mereka menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang KPK. Mereka menilai revisi berpotensi, melemahkan KPK, dan menguntungkan koruptor. Aksi ini adalah bagian dari aksi aliansi akademisi nasional yang tergabung dari berbagai kampus. Ada dua ribuan akademisi yang sudah bergabung dan kami punya komitmen untuk melanjutkan aksi ini di hari-hari berikutnya karena hari-hari berikutnya, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, itu adalah hari-hari yang sangat menentukan pembahasan KPK akan dimulai. Kemudian pada hari-hari tersebut, gerakan penolakan akan semakin dimasibkan di berbagai kampus di Indonesia, termasuk mahasiswa juga akan menolak. Para dosen dan mahasiswa ini juga menyuarakan kekecewaannya pada DPR dan pemerintah dengan berorasi serta membentangkan poster. Menurut mereka, aksi akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, INews melaporkan.